Jalan Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto mengaku merasakan dukungan dari Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Ghost Door di kontestasi Pilpres 2024. Adapun pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri kampanye akbar yang bertajuk Pesta Rakyat Wiswayahi Prabowo Gibran di Stadion Gelora Delta Sidoar Jawa-Jawa Timur pada Jumat 9 Februari 2024. Di hadapan peribuan pendukung, Prabowo menyebut dukungan dari Ghost Door itu datang dari langit. Pernyataan itu awalnya disampaikan Prabowo saat memuji kinerja Presiden RI Jokowi Dodo yang selama hampir dua periode. Lantas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu berjanji akan melanjutkan semua program dan pembangunan yang telah dilakukan Jokowi apabila menang di Pilpres 2024. Selain Jokowi, Prabowo juga memuji pemerintahan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo menyatakan SBY berhasil mengatasi berbagai krisis hingga menyelesaikan konflik di Aceh yang telah berlangsung lama. Selanjutnya, Prabowo juga menyinggung nama Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Ghost Door. Lantas Prabowo pun mengaku merasakan dukungan yang diberikan Ghost Door melalui Jalur Langit. Diketahui kampanye tersebut dihadiri sejumlah tokoh lain yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Balil Lahadiah, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Marimurti Yudhoyono. Kemudian sejumlah Kiai juga tampak hadir di dalam kampanye tersebut. Mereka diantaranya ialah pimpinan Pompes, Bumi Solawat Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Gus Miftah, serta sejumlah Kiai lainnya. Diketahui sebelumnya, Prabowo Supianto sempat mengaku siap untuk mengabdikan dirinya untuk Nusa dan bangsa. Ada pun pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan puluhan ribu warga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat pada Kamis 8 Februari 2024. Pihaknya mengaku sudah tiga kali dalam hidupnya mengucapkan dua kalimat jahadat seperti yang diajarkan oleh para Kiai. Namun, menurutnya Tuhan masih memberikannya kesempatan untuk hidup. Atas hal itu, Sang Menhan tersebut berjanji akan mempertaruhkan nyawanya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yakni ia akan berjuang membangun Indonesia menjadi lebih baik bersama pendampingnya Gibran Raka Buming Raka. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!